Sejumlah pelaku bisnis UMKM dari Provinsi Jawa Barat yang dipimpin Insinyur Rahmat Taufik Garsadi Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat gelar temu bisnis dan pengembangan usaha yang berlangsung di corner UMKM Food Court Waterfront Pangururan, Kabupaten Samosir, Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024 Temu bisnis tersebut menghadirkan 11 orang perwakilan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat 25 orang pelaku usaha 2 orang pendamping UMKM dan 2 orang koordinator pendamping serta Dinas Kopna Kerindak Kabupaten Samosir menghadirkan 15 pelaku usaha UMKM Temu bisnis tersebut diterima dengan baik oleh Rista Sitanggang Kadis Kopna Kerindak Kabupaten Samosir Rahmat Taufik Garsadi Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat menyampaikan adapun tujuan kedatangan rombongannya ke Samosir adalah tertarik melihat Kabupaten Samosir yang ke depan akan menjadi destinasi dunia dengan spot-spotnya yang menarik kunjungan wisata hingga menjadi peluang bisnis UMKM sama seperti Pulau Bali di mana kami ingin berkontribusi memajukan wisata jelasnya kami rombongan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dari Jawa Barat sengaja datang ke Provinsi 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 Jawa Barat di Kabupaten Samosir ini ini berombongan 40 orang gitu ya 30 orang itu adalah pelaku UMKM sengaja kami hadir di sini kami sekarang melihat Samosir ini ke depan akan menjadi destinasi dunia tentunya destinasi dunia ini pasti banyak sekali spot-spot yang akan menarik wisatawan yang tentunya menjadi peluang peluang bagi khususnya UMKM kami untuk bisa berkontribusi terhadap produk-produk yang sudah ada di Samosir ini itu yang tujuan kami sehingga mudah-mudahan Samosir ini sama potensi global dan destinasi-destinasi lain-lain kami ikut potensi Ugal Si memajukan wisatawan itu yang dianggapkan Rista Sitanggang Kadis Kopna Kerindak Kabupaten Samosir menyampaikan sangat senang dengan kehadiran pelaku bisnis UMKM dari Provinsi Jawa Barat di mana dapat berdiskusi dalam peningkatan dan pengembangan UMKM hingga berharap UMKM Samosir dapat dikenal di Pulau Jawa dan luar Indonesia tuturnya tanggapan kami dari UMKM Samosir kami yang membidangi Dinas Kopna Kerindak sangat senang lah ya sangat senang di mana kami bisa berdiskusi ya Pak ya dan di sana juga tadi bahwa Bapak Kadis dari Jawa Barat Kabupaten Jawa Barat sudah mengakui bahwa Samosir itu unik ya Pak ya unik di mana para wisatanya indah dan hasil produk UMKM-nya mempunyai rasa citra yang khas seperti tadi ya pengakuannya jadi baik Pak terima kasih Pak atas pujiannya ya memang mudah-mudahan nanti kedatangan Bapak ini kita bisa berkolaborasi Pak baik itu peningkatan penimbangan UMKM yang ada di Samosir mudah-mudahan produk UMKM kita bisa semakin berkembang sampai di luar Samosir terutama di Pulau Jawa bahkan untuk ke luar Indonesia informasi ini disampaikan Samosir TV